Halo teman-teman semua, kali ini saya akan kasih tau kalian gimana cara untuk memperbaiki laptop yang seperti ini Jadi ini warnanya merah, ada garis-garisnya ini ya, bisa dilihat disitu Nah gimana cara memperbaikinya? Ini karena kesalahan di bagian konektornya Jadi kabel fleksibelnya itu biasanya kotor atau kurang nancep Akhirnya apa? Dia seperti ini Nah, cara untuk memperbaiki LCD yang tadi seperti itu ya Jadi kita siapin dulu alatnya yang pertama thinner spesial yang A Merknya terserah yang penting yang bagus ya Terus yang kedua adalah ini ya, sikat gigi Nah, ini kita copot dulu nih ya, kita copot Kita copot kayak gini, terus ini kita kasih thinner Kita bersihkan pakai thinner Nah, kalau kita bersihkan Oke Nah, ini kan ada thinnernya nih ya Ini kita gosok di bagian sini Saya coba zoom aja, biar lebih jelas ya Oke, ini saya gosok seperti ini Hati-hati ya Nah, pakai perasaan Jangan sampai di bawah baper Pastiin jangan baper Nah, kalau udah bersih kira-kira Kita paling gak gosoknya sekitar 30 sampai 1 menit lah ya Nah, kalau udah 1 menit Misal, ini tadi udah saya bersihkan kebetulan Jadi Ini biar tampak bersih aja Terus di bagian sini Juga kalian bersihkan Terutama bagian songketnya ya Miring kanan kiri ya Kayak begini nih Bersihkannya pelan-pelan aja Jangan terlalu keras Nah Oke Kita bersihkan Nah, kalau udah bersih kira-kira Terus Kita tunggu sampai keringnya Ini saya pakai kipas Nah, kedengeran ya kipasnya ya Nah, ini Karena kalau kita pakai ini Pakai Inder Keringnya lebih cepat Jadi kita tinggal pasang Seperti ini ya Alternatif Kalau gak pakai thinner Juga bisa pakai alkohol ya Kalau gak pakai alkohol juga bisa Ini kita pasangnya harus presisi Harus presisi Oke Kanan dan kirinya harus presisi Harus pas Nah, ini kurang pas Nah, kalau udah pas Pastikan tarik terus Terus jangan lupa nih Kasih isolasi ya Kalau bisa pakai isolasi yang kertas Biar lebih Enak ya Minya bagnya juga lebih gampang Oke Nah Kita tutup Kayak begini Terus kita coba Untuk nyalakan Berharap semoga lancar Tidak ada kendala Yuk, kita coba nyalakan Sekarang juga Kita coba nyalakan Dan kira-kira Begini hasilnya Wih, mantep ya Udah lancar Gak ada kendala Oke Itu aja Tips dari saya Terlalu lebihnya Saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rogitech.co.id Jangan lupa untuk Mampir ke website saya Mantep Karena udah kita bersihkan Sekarang lancar Dan semoga gak ada kendala Silahkan diambil secara gratis Alhamdulillah